Belum ada konfirmasi yang jelas apakah Megawati akan bermain dalam kurun waktu dekat atau akan ada perubahan Squad yang dibawa oleh Khoaijin untuk saat ini Menyai sebelumnya Megawati tidak dimasukkan dalam squad tim utama untuk turtaiwan bersama Bukilis Namun sepertinya baik kehadiran Megawati ataupun Bukilis Masing-masing mereka akan menjadi pelengkap dan semoga selamat menikmati Kebahagiaan kini tengah menjelimuti kekeluargaan dari Respak Dimana para pemerik Respak sepertinya mereka begitu sangat bahagia sekali akhir-akhir ini Postingan-postingan mereka sangat berbeda sekali dalam beberapa minggu ataupun hari terakhir Walaupun tim sudah berkumpul dan berlatih cukup lama Hal ini memang bukan lagi sebuah rahasia umum Bahwa buktinya para pemerik Respak begitu sangat bahagia sekali Justru karena kedatangan Megawati yang estri Ya kita bisa melihat kebahagiaan mereka dari postingan-postingan terakhir terutama Respak Megawati sendiri datang lebih cepat daripada apa yang diperkirakan Dan jika kita mengambil postingan terakhir yang dipost oleh Respak sendiri Sang bintang datang sekitar pada waktu 17 jam yang lalu Dengan kata lain Megawati dirinya memang datang lebih cepat Jika dalam waktu Indonesia sendiri Megawati tiba di Korea sekitar jam 9 pagi Namun tahu apa tidak apa yang dilakukan oleh para pemerik Respak saat Megawati tiba Ya sungguh lucu dan kocak sendiri melihatnya Dimana keimutan mereka terpancar tanda begitu sangat bahagia sekali Saat mengetahui bahwa Megawati tiba di Korea Kita ambil saja beberapa postingan dari sang kapten dan Respak Dimana dalam postingan itu terlihat diposting setelah Megawati tiba di Korea Sang kapten memposting sekitar 6 jam setelah Megawati tiba di Korea Dimana dalam waktu diambil screenshotan dari perbandingan dua postingan Respak Dengan pemain Respak sendiri berbeda sekitar 6 jam yang lalu Terlihat semua pemain dari Respak mereka tak berhenti menari-nari Dengan sangat riang Ya ekspresinya lucu dan kocak ditunjukkan oleh para pemain Respak Terlihat di dalam video aura-aura lawakan dari pemain-pemain tertentu sangat jelas sekali Terutama ekspresi dari Yun Jin Begitu sangat terpancar lucu Emot sekaligus kocak sekali menari-nari seperti menandakan Begitu sangat bahagianya mereka Saat mengetahui bahwa Megawati tiba di Korea Yun Jin adalah satu-satunya yang paling enjoy Sementara di saat Yun Jin menari dengan sangat riang Reaksi tambah lucu malah diperlihatkan oleh Pak Kaimin Entah apa yang dipikirkan oleh Pak Kaimin saat itu Akan tetapi sepertinya Pak Kaimin agak kebingungan mengikuti arah Yun Jin yang cepat Kemudian agak sedikit ragu Pokoknya sangat lucu sekali Uploadan para pemain Respak saat Megawati tiba Sementara itu potret-potret dari pemain Respak pun semuanya lucu sekali saat berkumpul Dimana tentunya mereka begitu sangat bahagia dan lepas Seolah-olah menyambut Megawati secara langsung Memang itu semua sangat jajar sekali Jikalau mereka sampai seheboh dan selucu itu Semua tingkah-tingkahnya Bahkan yang lebih lucunya lagi adalah melihat Vanja Bukilis menari-nari Ya semua postingan pemain Respak semuanya menari Semuanya benar-benar yang gembira sekali Padahal kita mengetahui bahwa para pemain Respak sendiri memang tidak pernah sebahagia dan sering itu Justru beberapa hari sebelum datangnya Mega Hampir jarang pada ngepost dan kebanyakan sang kapten Lalu kenapa begitu sangat lucu Imut dan bahagia sekali Ya semua pemain Respak begitu sangat lucu dan nimut Bahkan melihat postingan sendiri gak berhenti ketawa Karena memang pemain Respak akan bertemu Megawati Ya semua adalah hal yang begitu sangat membahayakan sekali bagi para pemain Respak Sementara itu Ho Young Si yang paling kocak Terbukti unggahan-unggahan saat Megawati tiba menjadi tanda kegirangan mereka Ho Young bahkan selfie sama kucing Sekaligus aura lucunya itu lebih membabi buta ketima Yun Jin Ya itu baru saja Megawati tiba saking girang dan bahagianya Memang tidak aneh jika para pemain Respak sampai segerang itu Saat mereka ketemu Megawati Mengingat Megawati sendiri adalah satu-satunya orang yang paling dinanti oleh tim Bukan selama satu hari saja Bukan selama satu minggu saja Bukan selama satu bulan saja Akan tetapi hampir selama satu musim Pas pertemuan terakhir hubungan Megawati Sekaligus dengan para sahabatnya di Respak ini tidak pernah pudar Dan uniknya keseluruhan para pemain Respak begitu sangat bahagia sekali Saat pertemuan dengan Megawati Kini selama satu musim ke depan para pemain Respak akan berjuang bersama-sama Megawati Dimana mereka akan mengarungi musim yang cukup berat Pertemuan saling rindu Pertemuan yang bagikan seorang keluarga Memang tak bisa diungkapkan oleh perasaan kata-kata Dimana diperjelas bahwa di antara para pemain Respak mereka sangat menghargai Megawati satu sama lain Pertanyaannya apakah Megawati akan bermain dalam kurun waktu dekat bersama sahabatnya Belum ada konfirmasi yang jelas Apakah Megawati akan bermain dalam kurun waktu dekat atau akan ada perubahan Sekuat yang dibawa oleh Khoaijin untuk saat ini Mengingat sebelumnya Megawati tidak dimasukkan dalam sekuat tim utama Untuk tour Taiwan bersama Bukilis Namun sepertinya baik kehadiran Megawati ataupun Bukilis Masing-masing mereka akan menjadi pelengkap Dan semoga saja Megawati bisa bermain jauh lebih cepat Dengan adaptasi yang jauh lebih baik di atas lapangannya tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!